Intro Kelas ekonomi Jadi kelas ekonomi itu sebenarnya terhadap-hadapan ya Bapak Ibu Seloncoran begitu, kemudian terhadap-hadapan Nah saya masuk ke POM Saya pertama duduk di situ Kemudian datang masuk dan duduk Ada cewek, mahasiswa S2 kebidangan dari Umpan Kemudian sebelum jalan, beberapa tahun ada sebelum jalan itu ada masuk juga Dan pas duduk terhadapan dengan kami jadinya ya Setelah ada cewek yang duduk di sebelah saya, ada laki-laki Sampai dengan stasiun Semarang itu kita akrab Saya biasanya kalau dimanapun juga selalu pengen ada kenalan baru orang baru Saya berusaha SKSD, kemudian saya berusaha untuk bercanda Dan kita bertiga waktu itu sudah sangat bercanda sekali kebetulan Ini karena masalah kebidangan, banyak berkaitan dengan reproduksi Jadi lucu-lucunya itu ya berkaitan dengan reproduksi KB, saya baru tahu bahwa KB bisa disertakan di tangan Jadi itu bahan dari lucu kita dan kita terus tertawa Tapi sebelum masuk ke stasiun Semarang Saya kemudian menawarkan Bapak Ibu, Bapak Ibu kita kalau nanti main ke Bali Nah yang jauh ini kemudian mengatakan, wah ini gak bener nih, gak bener Kemudian langsung pindah ke Pak Duduk Saya pikir, wah ini lumayan ekstrim juga Tapi karena saya tidak ingin ribut, biarin aja dia pergi Kan saya bisa berdua dengan cewek ini Sampai dalam perjalanan, ya akhirnya berdua saja Setelah yang cewek ini mengatakan, wah ini tidak benar Entahlah apa yang tidak benar untuk versi dia Setelah kita akrab, sebegitu akrabnya berjanda Kemudian cerita-cerita dan sebagainya Sukup, kan saya jadinya berdua saja Dan waktu perjalanan terasa kemudian begitu singkat sekali Sampai di Pasar Duri, Instasim Duri, Surabaya Jadi itu salah satu hal yang pernah saya alami Selain dari bumbu di Bandung Saya pernah ada teman yang tidak mau menyalami Yang tidak mau diajak makan, semacam-macam Belum lagi di buah kuasa ini memang ada dulu Ada remas yang melakukan penerusakan di tempat kita makan Jadi itu bagi saya adalah sebuah alarm yang luar biasa Bagi pahasa kita, kasus intoleransi sudah berjamaah Bahkan semua orang memikirkan tentang itu Tetapi pada prinsipnya, kalau bagi saya Masalah keyakinan memang tidak bisa ditawar-tawar Serada waktu itu memang tidak bisa ditawar-tawar Itu wajib Tetapi bagaimana kita menghargai keyakinan orang Bagaimana kita bisa memahami Bertoleransi dengan keyakinan itu Karena itu kadang-kadang merusak segi-segi komunikasi Menganggap dirinya paling benar Dan di hidup juga ada begitu Nah ini yang kemudian menyebabkan pola komunikasi kita Terasa lebih sempit Karena menganggap bahwa orang lain itu salah Dan orang lain itu tidak benar Hanya dirinya yang benar Nah bersyukur kemudian di tengah-tengah memuncatnya Rasa intoleransi itu Pak Menteri Agama Waktu itu Pak Rukman Hakim Syafuddin Kemudian menggagas namanya Moderasi Beragama Jadi beliau yang kemudian mencetuskan pertama kali Berkait dengan moderasi beragama Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar Atau pernah melihat beliau Atau pernah mendengarkan cerama beliau Mengenai moderasi beragama Pak Menteri Rukman Hakim Syafuddin Nah memang kalau dari segi kebijakan sampai saat ini Memang belum ada undang-undang Belum ada peraturan presidia Peraturan perintah Yang memang menjadi ajukan Mengenai moderasi beragama Belum Sudah diajukan oleh Pemimpinan Agama Tapi sekarang kayaknya masih ada banyak perlebatan mengenai itu Tetapi paling tidak Ketika kita berbicara masalah moderasi beragama Maka acuan kita yang pertama itu adalah Buku Moderasi Beragama Jadi buku Moderasi Beragama ini Diterbitkan oleh Kementerian Agama Di tahun 2019 Jadi kalau saya berbicara masalah moderasi beragama Maka acuan saya itu adalah Buku Moderasi Beragama Yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Di tahun 2019 Jadi Bapak Ibu sekalian bisa unduh di internet Untuk open access Jadi bisa didapatkan Mungkin bisa dibaca Kemudian Setelah berbubur ini Wacana-wacana positif Berkembangan Di antar tokoh-tokoh Sebelah itu kemudian baru dimasukkan Dalam rencana perlahan Yang jangka menengah Nasional Tahun 2020 Sampai dengan 2024 Tapi sampai saat ini juga turunannya Di dalam Peraturan Pemerintah Sehingga kemudian muncul Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 Itu pun Hanya meningkat Pada Kementerian Agama Kemudian Keputusan Menteri Yang memeladuk Ini Tahun 2022 Itu bahan juga Berkaitan Berbicara mengenai agama Di Indonesia Memang menjadi Isu-isu sensitif Sekali Yang bisa dipergunakan Tidak hanya Untuk harmoni Tapi juga Untuk disharmoni Para politikus Juga banyak Memanfaatkan Isu-isu agama Untuk bisa Memenangkan Dirinya Dalam berbagai macam Pemilihan Baik itu Dari tingkat dasar Di Parla Desa Sampai dengan Presiden Dan pada Pemilu Pemilu sebelumnya Isu-isu Mengenai agama Ini kan juga Luar biasa Apalagi Kemudian Ada polarisasi Yang terjadi Antara Buku Kutukowi Dengan Buku Krakowo Jadi Bagaimana Polarisasi Ini menciptakan Sebuah Keterdanganan Yang luar biasa Saya selalu Berdoakan Kemudian Tahun 2024 Itu paling tidak Ada 3 calon Ada 3 calon Ada 4 calon Sehingga Tidak ada lagi Polarisasi Persepsi Polarisasi Isu-isu Yang menyebabkan Kemudian Masyarakat Ini terpercang Yang mencari korban Tentu adalah Masyarakat sendiri Para pemimpin Tidak akan selalu Ada terpercanggahan Jadi bagaimana Kemudian Pak Prabowo Yang salah satu Buka terbaik Bisa ikut Membangun Bersama Lepas Jokowi 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 Jadi Kita sudah bisa Berterima Untuk saling Peranggitan Tapi saya kira Biput-biput Polarisasi Di restoran Itu masih Masih Belum Apalagi Kemudian Di media sosial Kita mengenal Ada Penular istilah Ada Cepong Ada Kabrun Kalau sudah Berkutangan Dengan pemerintah Bila tidak beragun Kemudian Kalau sudah Berkaitan Dengan pemerintah Cepong Jadi Polarisasi Ini pengguna terus Tapi Kalau Menjari ini Bidak Diantisipasi Dengan Bagaimana Kita bisa Mendeteksi Sejati ini Mengenai Ini Maka Lampak Cepat Atau Lampak Bikin Indonesia Bisa Bumpal Tentu Bukan itu Tunjuan Harapan Kita Harapan Kita Tetap Ada Dan Bisa Selamanya Jadi Pemusian Sudah Ada Kalau Bapak Ibu Sekalian Ingat Kasus M1 Itu Sebenarnya Penyerahnya Adalah Kita Yang Tersebut Kuali Perdeka Jadi Karena Ada Satu Kata Orang Orang Bali Tidak Tetap Jadi Presiden Itu Sebenarnya Projek Kita Kan Berkola Akhirnya Memutang Mendekat Padahal Semuanya Tidak logis Sudah Kita Terimu Mendekat Karena Segala SDK SDA Utama Itu Kan Kita Masih Bergantung Jangankan Sembako Busung Saja Kita Masih Bergantung Kebanyu-manyu Busung Biyu Bahkan Sampai Busung Sulawesi Kita Masih Dalam Aspek Yang Materialistik Sampai Spiritual Kita Masih Bergantung Kepada Orang Lain Luka Itu Bergantung Musih Dan Alkoh Jadi Tentu Kita Tidak Mungkin Akan Menjari Negara Seperti Kita Juga Tidak Ingin Mencegerai Semangat Persatuan Dan Perjuangan Pada Pendabung Kita Bagaimana Mereka Terkutia Lengkut Bisa Berdiri Satu-satunya Lain Dalam Negara Persatuan Indonesia Nah Ini Menjadi Hal Yang Penting Kita Sama Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Sustastra Hidup Kita Wasuk Dewa Kumpul Bakal Sesungguhnya Di Dalam Ingen Nase Juga Ada Deklarasi Dukumen Saudara Manusia Yang Sesungguhnya Ini Yang Dijadikan Kampanye Bukan Perbedaannya Setiap agama Karena Bulunya Berbeda Fotonatis Praktik Praktik Perkak Agamanya Juga Pasti Berbeda Kalau Kita Mau Mencari Persamaan Tidak Banyak Yang Sama Tetapi Yang Sama Sama Ilah Yang Kemudian Atas Dasar Atas Nama Kemanusia Yang Kemudian Harusnya Kita Lebih Renungkan Dalam Kontes Apa Namanya Bernegara Berbangsa Dan Bernegara Percampuran Pernikahan Beda Agama Masih Menjadi Polemik Pendidikan Tempat Tidak Dengan Dasar SKB Tiga Menteri Juga Terus Menjadi Polemik Dan Saya Kira Kasus Kasus Kecil Sebelumnya Seperti Rokres Topal Kemudian Suara Kauzan Dan Sebagainya Masih Memwarnai Kehidupan Bapak Negara Kita Nah Di Dalam Dokumen Ini Jelas Bahwa Pusyuk Pesanan Kita Sampai Sini Ada Ekonomis Menakur Dan Itu Terjadi Banyak Sebarang Sebarang Yang Memuat Bujaran Kecuncian Juga Banyak Disebarkan Jadi Hasrat Saling Memusnahkan Karena Satu Sampai Yang Lain Ingin Mereka Menjadi Mayoritas Semua Semua Mungkin Tidak Ingin Menjadi Minoritas Ada Upaya Menuduh Mengagamakan Orang Yang Sudah Beragaman Jadi Kalau Dari Seki Peraturan Bahkan Tidak Tidak Boleh Mengagamakan Orang Yang Sudah Beragaman Terat Di Praket nya Masih Banyak Orang Yang Merasa Bahwa Dia Mencapai Sorga Ketika Mengagamakan Orang Ada Poin Poin Mungkin Yang Didapat Sehingga Itu Membawa Dia Mencapai Sorga Apalagi Ada Jahni Jahni Sorga Yang Sudah Terus Di Utara Dari Sejak Jin Yang Akan Dituju Nah Dalam Konteks Itu Mungkin Kita Berbeda Di Agama Hidu Yang Kita Kerja Bukan Tempat Yang Menama Sorga Tapi Moksai Besaku Melangkoli Sorga Dan Melangkai Itu Dan Baik Pada Penyakuan Dengan Darmah Dutupan Menurut Sendiri Jadi Ini Kemudian Rasa Berji Antara Sahab Manusia Yang Semuanya Mengatasi Angkatan Agama Jadi Banyak Peran Banyak Perusuhan Yang Terjadi Termasuk Juga Kalau Tadi Itu Tanpa Agama Termasuk Juga Di Dairan Agama Kita Ada Kota Yang Memstamakan Sebuah Organisasi Yang Menganggap Tandirinya Tak Benar Paling Islam Paling Hindu Paling Hidah Paling Kristen Yang Mempersepsikan Prantek Agama Prantek Ritual Yang Lain Jadi Ini Yang Menjadi Yang Menakutkan Jika Dalam Masa-masa Saya Juga Paling Juga Kepulah Paling Polarisasi Itu Perat Masa Masa Kampanya Memilih Jadi Melah Segera Ramai Sesungguhnya Cara Pandang Yang Lebih Perimbangan Adil Bila Ekskrim Dalam Pakat Peragama Jadi Sekali Lagi Saya Saya tegankan bahwa berkaitan dengan iman, berkaitan dengan serada, itu memang tidak boleh dikontakkan. Dan itu juga wajib. Kalau boleh dikatakan, 100% harus ada dalam diri kita. Tidak boleh sedikitpun kita goyah menerima kebenaran dan keimanan dari agama yang lain. Jadi kalau kita beragama itu, maka panjang serada itu ayah menjadi dasar dari kehidupan keberagama kita. Jadi kita tidak boleh percaya bahwa sepamanya ada praktek yang lain, ada pastikan dan macam-macam sebagai salah satu cara menuju kehidupan itu tidak. Jadi serada di mana itu menjadi harian utama dan lain-lain. Tapi kemudian kita juga mersepsikan praktek agama yang lain itu salah, kapil dan lain sebagainya. Jadi normal umatnya kemudian adalah setiap umat-umat agama, apapun suku, teknis, biaya, agama. Jadi aktivitasnya harus saling mengingatkan satu sama lain lain. Mengelola dan mengakai perbedaan orang-orang di antara agama mereka. Jadi intinya adalah bahwa kita tidak boleh kemudian mengajarkan orang itu salah dalam praktek orang. Kita juga tidak boleh kemudian menyarankan itu tidak benar, karena masing-masing memiliki serata, memiliki keinginan yang berbeda. Kemudian, mengapa generasi beragama ini menjadi penting? Kesimpulannya bahwa ini adalah kutipan saya dari guru generasi beragama. Ini ada juga perbedaan orang-orang di antara agama. Jadi seandainya Tuhan itu memang pertandang kita satu, semuanya Islam, semuanya itu. Semua benda itu tentu bisa dengan kemampuasaan beliau. Tetapi pantangnya Tuhan bahwa dia mengadalkan sesuatu yang berbeda. Mulai dari filosofinya, biologinya, praktek orang lainnya. Dan itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang indah ketika kita bisa menghargai. Jadi bagaimana kita bisa berjalan beriringan kepada yang cipta, kepada yang mudah, kepada yang sanggul. Itu adalah warna-warni yang kemudian memperlindah keuntungan kita. Jadi pantai darah-daman adalah di prata baksa yang sesungguhnya juga diciri baksa Indonesia dibanding dengan baksa yang lain. Jadi kita berhargai dengan agama, agama, bahkan agama bertambah dari doa menjadi doa. Jadi tentu itu bagian dari seciri keanegaraan kita, keragaman kita. Sekolah ini ya, para penduduk-penduduk, kita sudah menurutkan bahwa Pancasila, yang menjadi jerminasi di wilayah masyarakat. Walaupun kemudian mendapat tantangan yang sangat serius dari kelompok-kelompok. Bagaimana mau melihat di Pancasila dengan pasapa yang lain, melihat di Pancasila dengan syariah agama. Jadi paling tidak sampai sekarang kita masih bisa lompok. Kita lah kemudian di kemudian hari, ketika kita lalai saat ini untuk melalui pendidikan moderasi peragaman, kemudian di kultur, para pendidikan kita ada pandangan, kemudian kita berdalam seterusnya, potawatiran kita mengenai integrasi negara, bangsa, paktas, dan apa-apa yang lain itu akan menjadi. Mungkin Bapak-Ibu sekalian tidak pernah mendengar gitu ya. Jadi, dan ini juga menjadi pengalaman saya, bagaimana di kalangan agama tertentu, mulai mencipt mereka sudah didoktri, mereka sudah didokmati. Dan dokmanya itu tidak seperti kita, dokmanya itu ekstrim. Jadi, mengenai bagaimana boleh untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang begini, yang begitu dan sebagainya. Jadi, dari kecil sudah. Jadi, jangan salah kemudian ketika mereka dewasa, mereka siap untuk mati, untuk mendelakan. Kalau Bapak-Ibu sekalian, siapa yang mau mati di atas nama adama untuk mendelakan. Tidak aman. Dari kecil, kita sudah diadakan sesuatu yang moderat kesempatan. Jadi, kalau ada yang berbega, ya sudah tidak apa-apa. Berbega. Jadi, kita harus semuanya sama dengan kita. Kita harus ingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragaman. Walaupun dalam prakteknya itu jauh. Dalam praktek keagamaan. Dalam setilah ibunya mungkin dalam upacaranya. Kemudian dalam baju-baju keagamanya. Mungkin semara, tetapi apakah itu berlanjut dalam aspek perilakuan? Tentu kita masih tanya. Dan indikator keagalan itu masih banyak sekali. Jadi, kita negara peragaman. Kita negara religius. Yang semua masyarakat, semua warganya harus peragaman. Tetapi apakah semua kerja mengamalkan adalah anak-anaknya? Tidak. Indikator, salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah penuhnya penjara. Kalau di Belanda sampai mengimpor orang untuk tinggal di penjaranya, kita malah kelebihan. Bahkan ada rencana-rencana untuk membuat LP-LP yang baru. Penjara-penjara yang baru. Indinya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah berpikir, kita orang anak. Tapi tingkat kejahatan itu hampir setiap hari dilakukan. Bahkan mungkin kita sendiri tanpa sadar melakukan itu. Membahayakan nyawa orang lain. Mungkin Bapak Ibu sekarang pernah tidak berasa. Bahwa, ya yang sederhana saja. Jika kita jalan, setelah ini, kita jalan pulang rumah kita, ke penuh trafik lain. Yang ada lampu kuning, lampu merah, kita melompos. Bapak Ibu merasa persalanda. Jangan-jangan itu merasa biasa, bahkan bangga gitu. Apalagi temen-temennya, pacarnya yang banyak. Atau yang gini. Wih, banyak sadarnya kok. Lagi lampu kuning merah, semakin bersemangat. Mata lagi, depannya ada lampu kuning merah. Lagi tropos gitu. Padahal, kita tanpa sadar. Sesungguhnya kita tidak hanya membahayakan diri kita sendiri saja. Juga membahayakan orang lain. Dan itu salah. Sampai orang bersalah pati. Apalagi sampai mengulah pati. Itu kan, ya sebuah kejahatan juga. Ada keadaan kita kan untuk menjalankan diri kita. Dan pasalnya kita baru-baru itu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian menonton perintah-perintah kriminal, Bapak Ibu sekalian sergap gitu. Setiap hari ada berita-berita. Artinya kan setiap hari ada berita-berita. Bahkan akhirnya sampai ada proses hukum yang kalau dia sudah minta maaf, berdamai, tidak diproses lagi secara ukur, tidak lagi di penjara. Kenapa? Karena penjarahnya sudah penuh. Kemudian mengajarkan agama yang ramah, darah dan agai beragama. Saya tentu berharap bahwa kampanye mengenai moderasi beragama ini menyentuh semua agama. Jadi kalau semua agama begitu kan enak. Keculikan kita atau kekhawatiran mungkin banyak orang. Jangan-jangan praktek-praktek moderasi beragama itu hanya diadarkan di orang-orang Hindu saja. Orang-orang yang bagus saja. Ini lain-lain. Prinsip dasar moderasi beragama itu adalah adil dan berjumlah. Jadi adil dan berjumlah. Ini memang dari suatu catatan sendiri mengenai adil. Bagaimana ikotomi mayoritas-minoritas itu bisa dipersepsikan sama, bisa diperlakukan sama. Tapi sampai saat ini mungkin ini menjadi reak juga. Tidak tersebelah atau tidak memiliki. Nah Bapak Ibu sekalian indikator moderasi beragama di Indonesia. Ini saya pikir dari Buku Mendelani Beragama. Jadi yang pertama adalah komitmen penaksaan kita sama-sama. Kemudian apapun agamanya atau komitmen tetap tunduk pada konstitusi undang-undang 1985 dan regulasi berbawannya. Apakah itu undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan proseden, kemudian sampai ada peraturan metri, perusahaan metri, peraturan gubernur, perusahaan gubernur, sampai dengan dipati wali kota dan sampai di bawah. Jadi intinya tidak korek ada yang tidak menerima prinsip-prinsip berbangsa yang bertuang di dalam konstitusi kita. Walaupun itu menjadi kreatif kita bersama, masih banyak orang atau beberapa orang yang mau merufat. Paling tidak asasnya tidak lagi asas Pancasida, ada yang ingin asas atas agama dan sebagainya. Kemudian toleransi menghormati perbedaan dan memberikan uang kepada orang lain. Untuk keyakinannya, saya pernah mengikuti kegiatan mengenai toleransi di data-data materinya di dunia sekalipun. Biar saya sampaikan bahwa sesungguhnya yang memperolek materi mengenai toleransi, praktek kolaborasi ke agama itu bukan harusnya ke masyarakat, tapi akan berlebar. Terus kalau itu disampaikan kepala politikus. Karena sepak politikus inilah sesungguhnya yang bermain untuk membenturkan. Untuk kawalnya jadwal dengan pertemanya pemilihan. Kita tidak jauh-jauh. Itu ketika sudah menjelaskan gubernur, ada Pak Minase yang menjalankan ini sebagai calon gubernur. Itu kan sudah mulai menyerempet. Ada isu di dalam muslim. Karena mungkin kegiatan istrinya muslim. Jadi layak rasmi dengan agama. Cara untuk memenangkan pemilihan salah satunya dengan menyerempet isu-isu agama dan masyarakat. Itu sepertinya akan lebih panas terhadap calon kalau sudah berkaitan dengan percayaan. Jadi nanti kekerasan, kemudian menerima terhadap tradisi, tradisi-tradisi apapun. Kalau kita sendiri lihat dan lakukan mungkin ada sedikit aneh. Tetapi bagi yang lain, tidak. Tidak hanya dalam konteks sahaja, kapalan sahaja. Tapi di implementasinya. Jadi setiap tidur-tidur sesungguhnya menentu perfeksi dirinya. Sudahkah saya berpagamai? Saya sering berpikir begitu. Ketika mau tidur. Itu ya terhadap melakukan agama. Karena apa? Hal-hal kecil tadi kita emang melakukan. Anggarlah Bapak Ibu sekalian yang suka nyemil, tidur-bidur, senek-senek gitu. Mungkin kecil. Tanpa sadar kita mungkin buang sebarangnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian datang ke ngangkir kebura, canang-canang. Sehabis muspel, masih dibiarkan musyarakat. Anggar yang kecil itu saja, banyak orang yang tidak tanggap. Masih banyak orang tak lain. Jadi yang dia tanggapi itu hanya dalam perspektif vertikal saja. Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah kita lihat. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang pernah melihat Tuhan. Tidak pernah. Jadi paling banyak. Rasakan saja. Rasakan pun melalui apa? Mungkin merinding. Jadi tidak kita lihat secara waktu. Tuhan ini kayak Pak Arsel. Atau kita dengar mungkin yang begini. Tuhan tidak pernah. Tapi sesungguhnya yang harusnya dimasangkan itu ya. Kita dalam aspek kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang diajarkan dalam susah. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu. apa yang mencangk heatsitter kita. Kalau kita berbicara dengan anak SD. Apa yang penting kemudian adalah pembiasaan. Jadi bagaimana Pak Ibu sekalian membiasakan anak-anak kita untuk itu. Jadi anak-anak SD demi kita tidak bisa cukup di dalam dogma-dogma saja. Dogma-dogma yang tinggi hubungan Mungkin pembiasaan-pembiasaan positif baik, terutama juga ditopang oleh dukungan orang tua Jangan sampai kemudian kita biasakan sembahyang di sekolah, tapi di rumahnya tidak Jadi anak saya saja, saya mulai biasakan, di sekolah yang baik, belajar pada sembahyang Jadi setiap sore, saya bekerja di sekolah Paling tidak ada kolekasinya, apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan Walaupun kemudian tidak sepenuhnya diterjati, apalagi di masalah pembelajaran dari masalah pembelajaran Tapi paling tidak kita mendukung kepada guru untuk membiasakan anak ikan menjadi individu istri Ini memiliki keberatan mulia dan menghormati agar karnafara perusahaan Memperkuatkan diri saya yang berat, menunjukkan pertamanya agar ilmuwan kita dan komitmen berbasa Ini kemudian menjadi muaraksan yang mendalam sekali Dan saya yakin bahwa kalau ini diterjemahkan dalam keseharian oleh seluruh beradaman di Indonesia Jadi pasti NKRI ini akan tetapkan masing-masing setiap individu harusnya memiliki tanggung jawab biasa untuk Mengkampanye kami terus, menyampaikan kami terus Jadi Nah bagaimana kemudian menemukan tantangan kita di Indonesia pertama itu Jadi ada juga namanya fenomen opleks beda Jadi sesuatu yang sesuai, tapi sudah sering kita lakukan dalam tradisi-tradisi lagi Itu dianggap salah, itu tidak sesuai dengan beda Itu saja kemudian menimbulkan eksepsi intoleransi di dalam kita sendiri Baru kemudian ada yang anggaplah lawan Jadi tidak sesuai dengan beda Beda tidak ada yang lawan, ya jelas Tetapi perfect beda ini kita bisa Jadi gerakan baik-baik berbeda Beda menjadi gerakan baru Dan menyentikan Menyakit pada pakaian untuk masyarakat Jadi saya tidak Tidak akan membahas Apa itu masyarakat dan bagaimana Kita mengingatkan masyarakat Tapi paling tidak Kita mentoleransi apapun Praktek keadaman oleh sepanjang Masih terikat di dalam Persepakatan kita Dalam berbangsa dan negara Sepanjang tidak melanggap Untuk yang berlaku di negara Sejati Indonesia ini Sejujurnya tidak masalah Kualitas dan keinginan Jadi ada sejujurnya-sejujurnya yang Sejujurnya sekarang keinginan Ada yang berbeda yang luar biasa Itu kemudian terkena dengan Geromanku akhirnya Dari penggiat media sosial Sejujurnya-sejujurnya sudah mulai Dalam bermain-main media sosial Semua aktivitasnya Apakah itu salah saya kira tidak Tapi kemudian yang harusnya Ditampilkan adalah Substansi bagaimana Beliau menggabarkan Keagamaannya Dan bagaimana memberikan contoh Pada masyarakat Kalau kita berbicara Masa sulitin Maka beliau Itu adalah Suriel kita Tak ada sisianya Jadi Suriel Suriel Sewer Jadi Tolong Banjir informasi Sekarang berasanya Terus informasi Apakah itu berkaitan dengan Media sosial apalagi Itu Sudah tidak ada lagi Pembatas antara Tidak valid dan tidak valid Sahih dengan tidak sahih Setiap orang kemudian Langsung menelan Apapun Informasi Yang baik itu Yang ditonton Didengar Ataupun dibaca Tanpa ada proses Berlindungasi Dikita Tidak ada proses Berlindungasinya Yang dilakukan Mungkin Bapak Ibu Sekarang masih ingat Ada peristiwa Dulu dengan Unu Anu Lutus Padahal Unu Anu Lutus Desa saya Desa pulang Yang jam 7 malam Sudah Sepis kan Sudah sepi Mendagak Di malam itu Jam 1 malam Langsung Rame dan macet Jangan-jangan Di jalan Karena apa Bukan itu Hoax Jadi Dan hoaxnya ini Yang parah Udah Bernuansa agama Ada yang ambil foto Gunung Gunung Meletus Di suatu daerah Yang balik Di upload Di desktop Di version Kalau Kalau Memagi Dulu Kalau Memagi Semua Hingga Panik Kembali Lutus Kembali Lutus Selain Lutus Semakin Percayalah Masyarakat Bahwa Hukumkan sudah Lutus Lahap-lutus Semua orang Merhaburan Malam itu Kota Karangasan Langsung Panik Desa Saya Diserbu Malam Lapangan itu Tetap Lutus Langsung Rame Jadi Saya Komentar Lutus 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 Cuma Karena Setelah posting Tidak lagi Buka Facebooknya Tidak sadar Sekian Banyak Ratusan Komentar Yang Hujat Pagi-pagi Baru Dihapus Jadi Ada Peraturan Masyarakat Kita Tidak Melakukan Validasi Bener-bener Ketika Saya Baca Tolong Margin Saya Cek di Google Lutus Ternyata Ini Ketika Saya Menentang Kesamaan Dapat saya Sudah langsung Pukul Ini Pasti Ini Sudah Tidak Benar Begitu Dengan Informasi Yang Dapat Ibu Sekalian Yang Berjimpung Di Dunia Admin Seharusnya Menjadi Gata Tepan Di Dalam Hal Dapat Diversasi Kemudian Validasi Informasi Sebenarnya Dipercayai Apalagi Yang Berkaitan Dengan Agama Jadi Menjadi Kemudian Kemudian Pandangan Exklusif Jadi Penggunaan Online Sekarang Sebenarnya Sangat Indominasi Apalagi Dalam Indomedia Sosial Sudah Sangat Menarik Tapi Kemudian Jenderal Jenderal Ambil Yang Yang Terlalu Dibat Duk Jadi Ada Yang Yang Badan Yang 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 Menjeng Batu Kemudian ada jebatan berhikmat, kata kunci, itu bagus sekalian karena sekarang masanya online Jadi orang akan mencari dengan kata kunci tertentu dan juga akan memberikan tampilan sesuai dengan kata kunci yang ditulis Maka cenderung kemudian kita memiliki perbedaan-perbedaan bacaan, perbedaan papsila Dan ini juga menjadi bagian yang sepatutnya kita waspadai bahwa agama Hindu pada prinsipnya itu selalu akan berpengaruh pada BK Dan juga susah setelah-susah setelah itu lain-lain Nah, terkaitan dengan Bapak-Ibu sekalian sebagai guru, maka tentu guru adalah sahabat terhadap operasi beragama Jadi kalau yang pertama adalah sekalian ini bagaimana pandangan Hindu atau pandangan agama yang lain itu dimaknai dan dipakai kan Jadi pahami bagaimana agama-agama kita itu dimaknai dan dipakai kan di mana atau bagian lain di dunia Anggaplah tentang Hindu, bagaimana praktek Hindu di Jawa, bagaimana praktek Hindu di Kalimantan Jadi paling tidak kemudian kita bisa menghargai kalau itu tidak berbeda dengan kita Pahami bagaimana itu dimaknai dan berbeda dengan musuh karifah lokal dan wilayah lokal, musuh karifah dan wilayah lokal Kemudian memiliki perspektif yang menerang, tidak ekstrem, tidak menerang juga Karena salah satu isu yang dipakai oleh Aung yang menentang moderasi beragama ini adalah liberal Jadi kalau kita sudah berbicara masalah moderasi beragama, kita dianggap liberal Padahal moderasi beragama ini tentu jauh dari kata liberal Karena masih menganggap bahwa keimanan, keserataan itu menjadi kunci utama Hanya kita tidak menyalahkan pada praktek agama yang lain Kita tidak kemudian menyesatakan ketika itu jelek, buruk, apalagi sampai harus menyalahkan Ini adalah praktek dalam pelajaran dari adama-adama yang lain Belum lagi kemudian berbicara sama adama kita Nah ini yang kemudian menjadi semacam PR kita pernah Jadi tentu kita tidak hanya berdiam dan memasrahkan itu Dilakukan oleh pemerintah menganggap bahwa tanggung jawab ini hanya Ada tanggung jawab pemerintah saja kepada para pejabat saja Jadi kita harus mulai bagaimana kita sendiri memiliki kontribusi bagi Kerangsungan negara kesatuan Republik Indonesia ini Memberikan kontribusi mengenai keruguran dan perlamaian di Indonesia Bahwa perang atas nama agama itu kebanyakan terjadi Akibat perang juga itu luar biasa kerusakannya Baik kerusakan secara fisik, mungkin Bapak-Ibu sekalian sering menonton televisi Atau media sosial, bagaimana kerusakan apa yang sekarang menjadi Perang Ukraine, Rusia Bagaimana kerusakan yang terjadi di perairan Bagaimana kerusakan yang terjadi di lahan negara lain di dunia Luar biasa sekali itu kerusakan Jadi oleh karena itu jangan sampai kemudian Ada keperangan di Indonesia Apalagi atas nama agama Apalagi dilakukan oleh sesama warga Indonesia Jadi tentu itu Ya tentu akan berakibat pada kerusakan fisik Maunya fisik untuk anak-anak-anak Yang akan mengalami berbagai macam percanaan secara psikologis Ketakutan bersatu yang luar biasa Dan ini menjadi hal yang akan tidak baik Karena kita akan tidak baik Jadi intinya sejujurnya yang saya sampaikan Mari kita setiap jenis-jenis masyarakat berkontribusi Terima kasih 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 beragama di Indonesia memang benar banyak sekali intoleransi agama yang terjadi di Indonesia, setelahkan minggu lalu saya bertanya tentang ada apa namanya ada intoleransi yang dari luar dan intoleransi kita lihatkan juga nah yang ingin saya tanyakan itu satu saja yaitu tentang upaya konkret upaya konkret atau upaya hukum dalam meredam intoleransi yang ada di Indonesia karena pada dasarnya intoleransi ini kan cenderung mengintervensi, mendipte dan ingin menghapuskan kita yang minoritas itu pula dilakukan oleh yang mayoritas tentunya itu tidak terhubungnya tetapi memang mayoritas yang betul-betul terperhatikan nah saya ingin tahu terkait dengan upaya konkret yang bisa dilakukan nanti untuk meresam intoleransi yang dari Indonesia apa kira-kira upaya pemerintah khususnya Kementerian Agama karena kemarin pun saya mendengar bahwa Kementerian Agama kita ini kan akan menjadi kegoncangan di dalam hidup hidup pernegara kita dan saya minta dan saya minta itu saja kita akan bercerang ibu upaya konkret dalam meredam tim pelayanan kibir ini terima kasih dan saya akan menonton yang akan berhubung dan juga konsisten nah selama ini pada masyarakat yang belum membelajar terasa diberikan ruang atas maaf kebebasan penyakit itu terlalu diberikan ruang sehingga ya semakin menjadi jadi tapi ketika pendapatan hukum ini berjalan dengan baik dan negatif itu mudah-mudahan kemudian memiliki ruang yang banyak untuk melakukan tindak-tindak atau intoleransi dulu saya masih ingat ketika bulan kuasa jadi ketika ada warnaan juga itu pasti ada orang mas yang melakukan swiping jadi makanya saya kadang-kadang makan itu ya di perang-peranggi jadi tidak berani makan apalagi ada warung yang sampai buka pelan-pelanan di siang hari itu tidak jadi mereka bisa buka dengan menutup depannya bisa pakai terpal atau tutup secara jadi kalau tidak ya ada organisasi masyarakat masyarakat yang tidak dalam melakukan pembusakan sekarang saya kira sudah melalui lejah karena ketika kita melakukan pembusakan jadi tentu ada konsekuensi di hubungan mungkin mungkin polisi juga sudah melakukan di belakang preventif sehingga kalau kita menonton televisi sekarang atau saya tidak tahu kita akan berkemenang karena saya sudah dikali-kali jadi tidak ada lagi dengan ada pengusahaan warung atau rumah makan yang di masa puasa seperti ini saya kira segala perakuan sudah ada kemudian perjalanan 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 sudah jelas bagaimana kemudian perjalanan khususnya dalam ini adalah negara hukum bagi polisi kemudian kemudian perjalanan termasuk juga akib-akib berkomitmen bersama untuk menerahkan hukum dengan baik dan konsisten kemudian adil kemudian bergumman jadi tidak hanya kemudian menuju pada kaum minoritas saja tapi juga kaum minoritas jadi siapapun yang beranggap hukum hukum tidak harusnya dihukum sederhana baik itu menurut saya yang kalau dari sekiri pemerintah karena regulasinya kan sudah jelas kemudian berkaitan dengan upaya pemerintah seluruh bagian negara yang saya sampaikan tadi itu masing-masing memiliki porsi dan mungkin apa namanya dengan yang berbeda kursi yang berbeda jadi kalau kita seperti seorang pendidik dia bisa bisa mungkin meninternalisasi nilai-nilai moderasi beragama itu pada nilai-nilai jadi kita tentu tidak harapkan bisa melakukan peninjangan hukum jadi kita kita termasuk yang lebih fundamental lagi ya Bapak Ibu sekalian jadi sudah menyampaikan menyelipkan muatan-muatan moderasi beragama dalam tema-tema pelajaran yang diajarkan memang sampai saat ini belum ada pengintegrasian pendidikan modik kultur ke dalam muatan pembelajaran bukan belum apalagi kalau kita mengacu pada tahun 2021-2016 mengenai standar isi pendidikan mengacu pada TIKB kan memang belum ada pengintegrasian jika Bapak Ibu yang beragama hidup semuanya belum ada pengintegrasian pendidikan TIKB dengan KIKB tapi paling tidak kita bisa menyelipkan itu di dalam proses jadi kalau standar isi kita tidak bisa memasukkan itu atau KIKB ya kita bisa menyelipkannya dalam proses selesai apalangnya mungkin seperti contoh-contoh yang dilaksanakan atau dihalami proyek dokter dinawati bisa dilakukan artinya kita sudah menutupkan siswa-siswa berasal dari mangan kondisinya terbang kita bisa campur mereka tidak eksklusif dalam satu kontok atau suku agama kita bautan itu paling tidak mereka sudah menganggap bahwa mereka itu setara bersama kemudian dalam aspek materi ya baiklah saya bisa menyelipkan itu semuanya dalam karyatnya ini akan berat kalau kita berbicara masalah tapi paling tidak kita memberikan pemahaman kepada para sesuatu karyatnya dalam bentuknya nanti dalam perkara banteng itu berbeda-beda dan tidak ada yang salah versi saya mungkin dari dalam satu latang dengan versi yang kita ditambahkan negara kemudian di Singaraca itu kan pasti berbeda tapi itu tidak salah begitu juga dengan klinik kalau kita berbicara mengenai sangka kepura kalau di Karangasan itu kan biasa ada bangun dua sangka bangun dua juga ya di sebelah timur mengadap kebalap di meraja masing-masing tapi kalau di daerah dan pasal kebanyakan cukup bangun tiga jadi para lukur yang suka di agen itu dilimitikan di temulan tapi kabut kami di penasihkan di temulan temulan ini masing-masing memiliki perbedaan dan tentu dari awal kita sudah menyampaikan itu kepada narik kita sehingga tidak ada persepsi kalau itu salahnya itu tidak benar jadi kita terbangun terbangun atas berlanggan adat saudara 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 yang kesenuhannya itu tidak ada yang penyakit sahaja terbangun jadi paling tinggal mulai dari hal-hal tercih itu sehingga nanti ketika dia besar sudah tidak merasakan bahwa mereka berbeda atau akan berbeda berbeda dengan lain jadi karena masalah anak-anak itu adalah relasi emas dan mereka akan sangat mengingat apa yang kita biasakan hari ini jadi untuk pengalaman internalisasi bapak-ibu sekalian ini akan sangat berkata jadi mereka di bagian hari saya kira itu terhadap saya mampir dulu selamat